Pasukan Pertahanan Israel, IDF, disebut menembak tewas warga AS di tepi barat. Adapun peristiwa itu terjadi saat korban melakukan demonstrasi lalu tentara IDF menembaknya. Dikutip dari tribunenus.com, korban yang tewas yakni Aysenur S.G. Egi, aktivis Turki AS yang tewas pada Jumat 6 September. Penembakan itu bermula saat Egi berpartisipasi dalam demo penentangan permukiman ilegal Israel di kota Beita. Sniper IDF pun menembak mati Egi dan satu perempuan asal Palestina. Lantas, Egi dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan meninggal. Hasil otopsi jenazah pun menyatakan bahwa Egi tewas terbunuh. Pasalnya peluru sniper IDF bersarang di bagian kepalanya. Presiden Joe Biden mengecam keras tindakan tersebut dan akan memberikan konsekuensi untuk Israel. Kecaman senada disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia mengatakan Israel sangat kejam lantaran menumpahkan darah tanpa pandang bulu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe ya!